Saudara-saudara terima kasih selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam rendungan pagi menduan menyatu dalam doa dan rendungan dari Pak Tudral, Khusus Terasa Proberto, hari Sabtu 27 Juli 2024 bersama dengan saya, Romo Martino Sengarlan Terima kasih, Injil Tuhan pagi ini dari Matius 13, 24-30 Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil Suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari, Yesus membentangkan suatu perubamaan kepada orang banyak Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menapurkan benih baik di ladangnya Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya Menapurkan benih lalang di antara gandum, lalu pergi Ketika gandum tumbuh dan mulai berpulir, tampak jugalah lalang itu Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu dan berkata kepadanya Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang? Tuhan, dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya Lalu berkatalah para hamba itu Maukah Tuhan, supaya kami pergi mencabuti lalang itu? Tetapi ia menjawab, jangan Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya Biarkanlah keduanya tubuh bersama, sampai waktu menutipa Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berperkas-perkas untuk dibakar Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku Demikianlah sabar Tuhan, terpujilah Kristus Setelah-terkasih, Yesus mengajar melalui perumpamaan Kizi gandum dan lalang Dalam teks itu, dikatakan bahwa Tuhan pemilik kebun itu sabar Memberi kesempatan pada lalang dan gandum tumbuh bersama Tuhan kebun itu menepar penih baik di gandum Namun musuh menapurkan kejahatan, yaitu lalang Setelah-setelah yang terkasih Itulah gambaran Tuhan yang menapurkan penih-penih kerajaan Allah Namun di biaya lain setan, musuh Tuhan menapurkan penih-penih kejahatan Dan yang luar biasa adalah Tuhan membiarkan keduanya bertumbuh Namun pada akhir jaman, kejahatan itu akan musnah Kejahatan akan binasa Dan dibakar habis seperti ilalang itu Sudara-sudari, Tuhan memberikan kesempatan kita yang berdosa ini Untuk sadar diri dan bertobat Yang tidak mau bertobat, pada akhir jaman akan mengalami kebinasaan Seperti ilalang yang dibakar Mari kita membuka hati, berani mengakui diri berdosa dan mau bertobat Agar kita semakin bertumbuh dan hidup Tidak binasa Yang kedua, mari kita belajar menapurkan penih-penih kebaikan dalam hidup sehari-hari Karena penih-penih itu tumbuh makin banyak Kebaikan semakin banyak di bumi ini Kebaikan semakin banyak dalam hidup sehari-hari Sehingga semakin banyak orang menikmati kebaikan Tuhan Melalui kita yang menapurkan penih-penih itu Dengan menapurkan penih kebaikan Kita akan semakin berguna bagi banyak orang Mari kita berjuang Untuk menapurkan penih-penih kebaikan dalam hidup kita Tuhan memberkati Allah yang penuh kasih, berkati kami agar kami sanggup Menjadi tusanmu Untuk menapurkan penih-penih kebaikan Penih-penih kerajaan Allah Dalam hidup kami sehari-hari Berkati kami juga agar kami sanggup Untuk menyadari diri kami sebagai berdosa Dan mau bertobat Karena engkau nanti saya memberikan kesempatan kami Untuk bertobat Sehingga kami menghasilkan buah Kehidupan Kehidupan yang semakin berarti Yang berguna bagi banyak orang Berarti kami dan juga pekerjaan hari ini Agar seteras dengan kehendakmu Demi krisis Tuhan dan pengantara kami Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Semoga saudara sekalian dan pekerjaan hari ini Diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Dan sekalian tamat proaktifitas Tuhan memberkati Salam Pendoan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!